Yang diganti sidang lanjutan dugaan penggelapan pajak PT BAS menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak pengacara di pengadilan Negeri Cambi. Elpandi sebagai saksi menyebutkan, duit tersebut cukup digunuhkan untuk pembayaran pajak. Kamis 9 November 2021 bertempat di ruang sidang pengadilan Negeri Cambi lanjutan sidang kasus dugaan penggelapan pajak PT Bariksa Alam Sejahtera yang menjerat Rudi Salim sebagai direktur kembali digelar. Rudi Salim menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak pengacara. Dalam persidangan, Elpandi sebagai saksi menyebutkan, terdakwa dengan dirinya adalah rekan bisnis sebelum berdirinya PT BAS. Elpandi mengaku awal didirikan PT BAS dirinya merupakan pemilik 38 persen saham PT BAS. Namun menurutnya jumlah saham miliknya terus berkurang dan hingga tahun 2018 hanya tersisau 8 persen sahaja. Di hadapan majelis hakim diketuai, Alex Pasaribu Elpandi mengetahui Jiko PT BAS memiliki tunggakan pajak pada akhir-akhir tahun 2017. Menurutnya mengenai tunggakan pajak tersebut, ada kesepakatan Jiko akan dibayarkan dengan pihutang orangko di PT BGA dan nilai pihutang tersebut cukup untuk menutup tunggakan pajak perusahaan. Mengenai duit tersebut berdasarkan hasil pertemuan pemilik saham pajak sudah terbayar dengan duit tagihan dari PT BGA. Namun saksi tidak tahu ke rekening siapa dan kenapa duit yang dijanjikan untuk membayar pajak tidak dibayarkan untuk pajak. Bahkan kata Elpandi, dirinya dan juga Joko, yang merupakan komisaris PT BGA serta terdakwa Rudy Salim, pernah menemui Suwarni meminta agar pajak dibayarkan. Karena pihutang PT BGA sudah dibayar, namun duit tersebut digunakan untuk membayar hutang PT BAS kepada dirinya dan menarik semua alat berat yang ada di PT BAS. Satiko PT BAS sudah tidak beroperasi karena sudah tidak memiliki alat berat. Saksi mengaku, jika belum pernah ada rapat antara pemegang saham. Pada tahun 2016, dirinya ingin keluar dari kepengurusan PT BAS namun tidak disertujui oleh Suwarni. Salah sekel penasihat hukum terdakwa juga memastikan kepada saksi siapa yang menjabat sebagai direktur utama PT BAS. Saksi pun menjawab, direktur utama dijabat oleh M. Seri Ardian Hartoni, sedangkan terdakwa Rudy Salim merupakan pemegang saham terkecil. Saksi yang merenangkan yang kita haduskan hari ini itu telah mengungkapkan satu fakta bahwa PT BAS ini memiliki beberapa orang pengurus sehingga pertanggung jawaban itu tidak bisa dilimpahkan kepada salah satu orang saja. Apalagi tadi juga sudah terungkap bahwa ada direktur utamanya di dalam perusahaan ini di mana di beberapa fakta persidangan yang sudah pernah kita dengarkan ini sama-sama bahwa yang membuat dan yang menyampaikan faktor-faktor pajak tersebut itu adalah direktur utamanya yang bernama M. M. Adrian Srihartono dan fakta persidangan yang kita dapatkan juga yang dijadikan pendakwa saat ini itu tidak pernah mendapatkan surat kuasa apapun dari direktur utama.